Bagaimana program-program untuk para penyandang disabilitas yang akan Bapak bawa? Silahkan. Begini, penyandang disabilitas harus mendapatkan perlakuan yang setara. Mereka memiliki hak yang sama dengan warga negara yang lain. Itu prinsip dasarnya. Bahkan kami melihat negara harus memberikan perhatian pada empat kelompok. Bukan hanya penyandang disabilitas. Bila empat kelompok ini dapat perhatian oleh negara, yang lainnya insya Allah aman. Satu penyandang disabilitas. Dua lansia, orang-orang usia lanjut. Tiga anak-anak. Dan empat perempuan khususnya ibu hamil. Kalau empat ini terlindungi, maka masyarakat yang lain dengan sendirinya mudah untuk terlindungi. Apa khusus untuk disabilitas? Kami akan menyiapkan sebuah program kartu penyandang disabilitas untuk seluruh penyandang disabilitas yang ada di Indonesia. Dengan kartu itu, mereka akan mendapatkan kemudahan di dalam pengurusan apapun. Mereka bisa membaipas semua antrian. Bila mereka harus mendapatkan pelayanan, maka mereka mendapatkan prioritas. Dan yang tidak kalah penting, kami melihat perlu ada dukungan fiskal. Apa itu dukungan fiskal? Pengurangan pajak, pengurangan listrik, pengurangan biaya transportasi untuk para penyandang disabilitas. Sehingga beban hidup mereka itu menjadi lebih rendah. Yang ketiga, ini yang sudah kami kerjakan di Jakarta. Semua rekrutmen pegawai pemerintah, maka harus memberikan minimal 1% untuk penyandang disabilitas. Sehingga penyandang disabilitas akan memiliki kesempatan kerja yang sama. Kami akan melakukan itu di Jakarta, dan apa yang terjadi? Alhamdulillah kita kemudian memberikan kesempatan yang sama pada para penyandang disabilitas. Itu sudah dikerjakan di Jakarta, insyaallah itu sudah dikerjakan lebih luas lagi di Indonesia. Oke Bang Anis, gimana teman-teman? Masih ingin mendesak? Oke, kalau tadi kita sudah memberikan pertanyaan... Terima kasih telah menonton!